Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, Miss Putri akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 9 yang ada pada chapter 9 yang berjudul What is it? Oke, pada video part kedua ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang report text Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang report text di halaman sebelumnya ya Kalian bisa simak videonya pada bagian part pertama yang ada di deskripsi di bawah ini atau bisa juga klik video yang ada di atas Dan untuk part kedua ini, saya langsung saja membahas yang ada di halaman 174 Pada lembar Cutting Information We will read 3 more text about animals that live in Indonesia The Dragonfly and Dumb Selfie, Grasshopper, and Fish This text has been adopted from an encyclopedia Jadi, di sini nanti kita akan membaca 3 text binatang yang hidup di Indonesia Di antaranya ada capung, capung benang, belalang, dan juga ikan Oke, langsung saja kita pada text yang pertama yang berjudul Dragonfly and Dumb Selfie Capung dan Capung Benang Dragonflies are the fastest flying insect Capung adalah serangga yang terbang sangat cepat They swoop over the streams and fall up to 90 km per hour Mereka bisa menyeberangi sungai dan juga kolam secepat 90 km per jam Dumb Selfies have longer, thinner bodies and are more delicate with a slow-footing flight Sedangkan untuk capung benang itu tubuhnya lebih panjang, lebih kurus, dan terbangnya lebih lambat The wings of the Dumb Selfie are almost transparent Sayap dari capung benang ini transparan They simmer as the Dumb Selfie search for small insect to eat Sayap dari capung benang tadi bisa bersinar ketika capung benang mencari makan Sedangkan pada paragraf yang kedua Dragonflies and Dumb Selfie live near water Capung dan capung benang itu hidup di dekat air They lay their eggs on plants Mereka menetaskan telurnya di tumbuh-tumbuhan When they husk, the young one called nymphs come out of the eggs Nymphs ini merupakan anak belalang ya Yang berasal dari telur tadi yang menetas They feed on other water creatures and after 2 years the nymphs grow into adult Kemudian nymphs tadi setelah 2 tahun bisa tumbuh menjadi dewasa Nah teks ini merupakan jenis report text Di mana teks ini menjelaskan secara umum tentang capung dan capung benang Mulai dari tubuhnya, kemudian cara mencari makan, dan juga cara berkembang biak Kemudian untuk teks yang kedua berjudul Grasshopper Grasshopper adalah belalang Grasshopper are insects that prefer to hop on their long back legs rather than fly Belalang merupakan binatang serangga yang lebih suka melompat dengan kaki belakangnya daripada terbak Nah disini maksudnya belalang jantan tadi mengeluarkan suara untuk mencari perhatian dari belalang betina Dengan cara menggosok kaki belakang mereka secara bersama-sama Kemudian pada paragraf yang kedua Grasshopper have very strong muscles in their long back legs and an amazing spring in their knees Belalang tadi mempunyai otot kaki belakang yang sangat kuat Dan juga lutut yang luar biasa The Grasshopper can jump 12 times each hour line Belalang tadi bisa lompat 12 kali This would be like a child jumping over a house Ini seperti larinya anak-anak di rumah Nah ini juga merupakan jenis report text Di mana menjelaskan secara umum tentang belalang Mulai dari ciri-ciri tubuhnya Kemudian tingkah laku dari belalang tadi Lanjut kita omet text yang ketiga yang berjudul fish Yaitu ikan Fish live in salt water and fresh water all over the world Ikan hidup di air asin dan juga air tawar di seluruh dunia They come in many different shape and size But most are covered in salt and have strong fins for swimming Ikan tadi memiliki berbagai bentuk dan ukuran Tetapi hampir semua ikan itu memiliki sisik dan juga sirip untuk berenang A fish cell all lie in the same direction to help the fish sleep through water Sisik ikan letaknya itu searah ya Di mana sisik ini tadi berfungsi untuk membantu ikan berenang di air Like us, fish need oxygen to live Seperti kita, ikan juga membutuhkan oksigen untuk hidup But instead of breathing air, they absorb the oxygen in water Tapi disini ikan itu tidak menghirup udara Mereka menyerap oksigen yang ada di dalam air Water enters the mouth and is swept over the gills Air tadi masuk ke dalam mulut ikan melewati insang The oxygen pass from the water into tiny blood vessels in the gills Oksigen tadi mengalir dari air ke pembuluh darah kecil pada insang Fish often swim in groups called shoals One reason they do this is for protection Ikan ini sering berenang dalam kelompok yang disebut kawanan Kawanan ikan Salah satu alasan mereka melakukan ini Maksudnya ini berenang secara berkelompok ini tadi ya Ini untuk melindungi, untuk perlindungan mereka Many fish together can confuse a predator Di mana nanti sekelompok ikan tadi ini bisa membingungkan pemangsa ya This makes it hard for the predator to single out a fish Hal ini menyulitkan pemangsa untuk memangsa atau memilih ikan Oke pada text page ini juga menceritakan ikan secara umum ya Disini tidak disebutkan jenis ikan apa Tapi disini keseluruhan ikan Dimana ikan itu hidupnya di air Bisa di air tawar, bisa di air yang segar Kemudian ciri-cirinya dari ikan Yaitu memiliki insang, memiliki sirip Dan juga cara ikan hidup di air Ini masih menjelaskan secara umum Ini juga disebut dengan report text Oke pada aktivitas berikutnya We will look closely at the three text by using the same table of analysis Kita akan melihat lagi tiga text yang sudah kita baca tadi Dengan menggunakan tabel analysis Oke jadi nanti disini kita menganalisis tiga text tadi Nanti akan kita analisis seperti di buku paket kalian Yang ada di halaman 169 Oke dari tiga text tadi yang berjudul Dragonfly and Dump Selfie Kemudian Grasshopper and Fish Itu kalian nanti identifikasi seperti berikut ini ya Ada ide pokok Kemudian detail fake Detail fake itu merupakan fakta yang secara detail Nah disini bisa dituliskan habitat Kemudian karakteristik Dari binatang tersebut Oke langsung saja kalian simak pada slide berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton